Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sampai jumpa di video selanjutnya. Vietnam menjadi pilihan kebanyakan pelabur asing terutamanya yang ingin memindahkan kilang mereka dari China. Vietnam juga merupakan negara pengespor terbesar ke Amerika Syarikat berbanding negara-negara ASEAN yang lain. Keenam, Filipina Selain kebergantungan negara ini dalam sektor pertanian, Filipina juga sedang berkembang dalam sektor perindustrian terutamanya dalam penghasilan peralatan elektronik, bahan kimia, produksi kayu, petroleum, teknologi makanan dan tekstil. Negara ini mencatatkan KDNK per kapita $3,298 Amerika Syarikat setahun dengan anggaran populasi 108.77 juta orang. Negara dengan populasi 270.2 juta orang iaitu terbesar di Asia Tenggara dan keempat di dunia ini kaya dengan sumber alam. Minyak dan gas, hasil perlombongan, kayu dan getah merupakan komoditi ekspor utama bagi negara ini. Kegiatan perindustrian dan perikanan negara ini juga terus berkembang. Indonesia mencatatkan KDNK per kapita $3,869 Amerika Syarikat setahun. Keempat, Thailand Dengan KDNK per kapita $7,189 Amerika Syarikat setahun, Komoditi ekspor utama negara ini ialah beras dan getah serta yang lainnya ialah kelapa, tembakau, beras, getah dan kapas. Sektor lain yang menyumbang kepada ekonomi negara adalah pelancongan, perlombongan, ternakan dan produk semula jadi yang lain. Populasi negara ini pula adalah seramai 69.8 juta orang. Di tangga yang ketiga, Malaysia Ekonomi negara kita bergantung dengan sektor industri, perlombongan dan pertanian. Pendapatan terbesar negara Malaysia berasal dari minyak dan gas, getah dan termasuklah minyak kelapa sawit. Kedudukan Malaysia yang strategik juga sering menjadi persinggahan para pedagang dari negara barat dan timur. Malaysia mencatatkan KDNK per kapita $10,401 Amerika Syarikat setahun dengan populasi 32.94 juta orang. Di tangga yang kedua, Brunei Darussalam Sebahagian besar ekonomi negara ini adalah hasil minyak dan gas asli. KDNK per kapita negara Brunei mencatatkan antara yang tertinggi di Asia Tenggara dengan nilai $27,466 Amerika Syarikat setahun dengan populasi sifar 0.46 juta orang. Industri tekstil, makanan dan minuman juga semakin berkembang di negara ini. Pertama, Singapura Negara dengan populasi 5.77 juta orang ini memperoleh banyak pendapatan dari sektor cukai yang merupakan sumber pendapatan terbesar disebabkan kedudukannya yang strategik untuk menjadi negara transik. Kegiatan yang berkembang seperti industri elektronik, perdagangan, bahan kimia, keuangan dan pelancongan. Singapura pada masa ini merupakan kekuatan ekonomi utama di dunia dengan mencatatkan KDNK per kapita $59,797 Amerika Syarikat setahun. Kesimpulannya, krisis kesihatan dunia yang berlaku sejak tahun lepas memberi tamparan hebat kepada persekitaran ekonomi dunia dan tidak terkecuali negara-negara ASEAN. Walau bagaimanapun, kebanyakan negara-negara di dunia dan ASEAN telah cuba meningkatkan semula ekonomi masing-masing. Semoga ekonomi negara kita juga kembali pulih dan terus berkembang maju. Terima kasih telah menonton!